Pemirsa tim kami Wilson Purba bersama Rizky Ihwal dan Zulkarnain ikut turun terjun ke dasar jurang Cijedil Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban. Hujan menghambat evakuasi korban gempa yang tertimbun karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Pencarian korban di hari kelima pasca gempa, tim evakuasi dari timsar dan korps marinir turun di dataran paling rendah, lokasi longsor di desa Cijedil Cianjur, Jawa Barat. Petugas harus berpegangan dengan tali saat turun demi keamanan. Pemirsa kami mencoba untuk melakukan dan juga membantu proses evakuasi di kawasan Cijedil. Kami sudah turun ke bawah, ini ke paling bawah atau ke dasar dari jurang ini untuk memastikan apakah masih ada korban yang tertimbun di kawasan ini. Sesampainya di bawah, petugas menggali timbunan tanah dengan cangkul dan tangan untuk mencari korban. Setelah beberapa saat, ditemukan kartu identitas salah satu korban atas nama Wawan, kelahiran 6 Juni 1959. Ya Mirsa, sekarang saya sudah berada di dasar jurang tempat terjadinya longsor Cijendil dan saat ini kami bersama korps marinir sedang mencoba untuk mencari tahu dan juga mengevakuasi korban dari gempa dan juga longsor Cianjur. Kita lihat saat ini memang kawasan yang diperkirakan ada jenazah ini diairi oleh petugas untuk mempermudah agar tanah ini bisa mengalir ke bawah sehingga untuk proses pengerukan ini bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kita lihat sejumlah anggota korps marinir masih mencari strategi mana yang paling efektif dan juga paling mudah dilakukan untuk bisa melakukan proses evakuasi. Dan beberapa saat lalu kami juga mendapatkan KTP dan juga perhiasan dan juga kartu ATM di sini, tadi KTP seorang pria yang memang merupakan warga Cijendil di sini sudah ditemukan dan diperkirakan juga di sini adalah lokasi korban sehingga pencarian di sini terus dilakukan. Beberapa saat lalu di sini memang sudah ditemukan jenazah sehingga ini ada dugaan kuat juga bahwa di sini masih tertimbun dan jenazah kita akan masih saksikan bersama seperti apa, kondisi, dan juga proses evakuasinya. Hujan deras turun memaksa petugas menghentikan sementara pencarian. Tugas menghindari resiko longsor susulan akibat hujan sehingga terpaksa naik kembali ke dataran tinggi. Pencarian akan dimulai kembali setelah hujan teredah sampai korban yang diduga tertimbun di wilayah ini ditemukan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Rizky Iwal, dan Zulkarnain, INews, melaporkan.